Oke halo selamat datang kembali lagi di MotoGP 20 untuk episode lagi di spesial klasik disini kita bakal mencoba lagi tuh ngejar si Cassie Stoner gimana sih kemarin Cassie Stoner itu kita nggak bisa ngejar kemarin ketika disesir sepang dan itu bener-bener jauh banget gamenya kalau nggak salah sekitar 6 detik kan itu bener-bener nggak normal lagi sih maksudnya untuk Cassie Stoner itu bener-bener kayak overpower banget di kelas para legend jadi hari ini kita coba untuk ngelawan si Cassie Stoner yang kemungkinan juga bakal sangat menominasi dan sangat overpower banget kalau udah di posisi pertama kita coba tunggu lagi sih soalnya kira-kira bisa nggak sih kira-kira bisa nggak nanti si Rossi untuk ngimbangi minimal kita berada tepat di belakang si Cassie Stoner dengan jarak yang sangat terbat semoga aja ya bisa greetings from the United States today the world championship is being held at Laguna Seca where a new exciting Grand Prix is about to start dan sampai lah kita di sirkuit Laguna Secah di Amerika dan sekarang Nicky Hayden atau ton rumah disini bakal start dari posisi pertama wajib banget dia bisa start di posisi satu karena ini merupakan res kandang dari Nicky Hayden dan lagi dari Jokato dimana sih kali ini nggak tahu kenapa Honda kedua Honda disini ini menominasi banget mulai dari Honda pabrikan hingga Honda satelit bayangin aja 12 diisi oleh Honda sedangkan di posisi ketiga itu ada Rossi dan di posisi keempat ternyata Cassie Stoner tiga Honda menghampir untuk menjaga kita agar si Rossi nggak bisa menang disini bayangcuk kita jaga sama tiga pembalap Honda di posisi satu dua hingga posisi keempat tapi nggak masalah semoga aja dengan kontrol Rossi di Laguna Secah semoga juga aja menampilkan kembali duel dengan Stoner ketika di MotoGP 2008 di Laguna Secah kala itu karena pastinya kita bakal membawa Rossi harus bisa menjadi juara satu meskipun disini sirkuitnya tergolong susah bagi kita sendiri bagi gua sih Oke here we go Oke semua ini dia secara sekelas MotoGP di Laguna sehkah tempatnya bersama Valentino Rossi and on the way dua Honda sangat cepat di depan di Hai dan ada juga katu dari sistem menuju posisi pertanyaan di singgungan pertama dan akhirnya di tipe ini Hai dan dajiro katu dalam pohon tapi saya kebelanjaan bar sangat sekali dan kali ini dajiro katu ada yang keras di belakang Shane Bernie keras di belakang kali ini dajiro katu dengan Valentino Rossi tempatnya posisi pertama dua pembalap masih berduel tempatnya posisi terlihat di belakang dari Nick Hayden nampaknya si Nick Hayden enggak mau malah juga Oke kita memiliki peluang nggak memiliki ruang tuh bisa mengalahkan dajiro katu dari tikungan yang cukup bagus masih mengejar ini dia kita memiliki dajiro katu ada sikri dan masih bisa namanya si dajiro katu ngeblokin dari sikri kali ini dan kasih stoner masuk dari sikri nampaknya dia sangat cepat sekali tuh dia keceng banget tapi tenang di sini kita memiliki dajiro katu di sikri keras berlaking keras berlaking kerasi kerasi menanjak kita di kalahkan oleh kerasi stoner di asal rasi gila Honda 2012 kenceng banget gokil oke ini dia di keras dulu kita berlaking dua pembalap masih berlaking dan akhirnya kita melampaui dan kali ini nama kesini dajiro katu kita mau overtake kembali valetrosi kembali berduel di sektor ketinggalan terobatan karena dikasih stoner kembali mengejar dari sikri kita kalah dan horek ilrenzo berada di posisi keempat hati-hati dan dajiro katu kembali melawan kita overtake dua pembalap masih berlaking akhirnya dua pembalap masih berlaking posisi pertama kali mengejar kerasi stoner di final corner kita blokin langsung dari sikri kita tahan langsung dari sikri semua saja si da Lorenzo masuk ke kanan ini dia di asal rasi nampaknya si Lorenzo hampir tadi menabrak di belakang tapi untungnya dia masih bisa untuk bertahan hingga melepas gas agar enggak sampai nabrak valetrosi ini dia muncul setelah pertama di tinggal kedua kita heartbreaking from valetrosi oke ini dia kedua jadi jasa keras dan akhirnya bagus sekali menuju tinggal di depan dan nampaknya kita masih bertahan dari serangan horek ilrenzo kasi stoner dan juga dajiro katu yang ada di belakang bayangin tiga rival ledger mengejar kita dengan sangat bersamaan itu kita bakal kewalahan banget misalkan kerasi kasi stoner sudah lepas dari pertahanan kita ini dia Lorenzo di belakang dengan gap 0,5333 dari rosi mampu karosi semakin jauhkan gap dengan Lorenzo yang di belakang atau malah rosi harus berduel dengan Lorenzo juara dunia di musim 2012 ini dia sektor ketiga tempat yang menuju cross crew mampu karosi bertahan di sini ini dia menuju tinggal depan hati-hati kita heartbreaking from valetrosi dan kita bakal masuk dari segeri dan keras di stoner masuk dari segeri dan kembali lagi si keseorang keras dia keras ya kita malah keseret ya ampun kita ambil keras tapi utuhnya ya malah ter-cover taking ya apa-apa-apa hampir aja oke astaga kita hampir aja di keras gara-gara si stoner masuknya maksah banget maksah banget cuy kita aja hampir keras juga gara-gara kita ngelatin cross crew di bagian pasirnya itu bahaya banget asli dan tadi kita beruntungnya masih dalam posisi yang tegak jadi kita nggak terlalu miring banget sehingga kita masih bisa tukumin malisir adanya efek keras dari serangan kesi stoner yang mendadak bahkan kita pun juga hampir nabrak-nabrak pembatas woi dofi keras di belakang hati-hati ini dia setting Givernau nabaknya dia masih membayangi laju dari Mas Biaji pokoknya kita nggak boleh biar lagi kejadian seperti kesi stoner terjadi lagi di cross crew itu bahaya banget sih kita aja hampir nabrak pembatas tadi dan utuhnya kita masih bisa selamat meskipun tadi tipis banget kita juga hampir nabrak pembatas yang ada di sebelah kanan wah bahaya banget sih oke kita mampu kembali seti Givernau mampu karossi mendapatkan lagi posisi pertama dari Lorenzo yang ada di depan jadis the way dan kalian tapi si Max Biaji masih bertahan dari serangan seti Givernau yang sekarang juga si Lorenzo makinnya jauh dan sekarang ini ya ini si stoner kan udah kalah jadi tinggal kita bisa ngalahin si Lorenzo aja tuh bisa finish di posisi pertama kayaknya mudah sih karena yang penting si stoner udah crash dia udah nggak ada di sini ya pastinya dia bakal cukup kesusahan mencari-cari lagi yang ada di posisi sekarang di front row jadi semoga aja sih kita bisa melampaui seti Givernau sebelum nantinya masukin lab ke-6 jadi semoga aja kita bisa berjuang lebih mengalahkan rival-rival kita ya emanglah jago banget disini bayangin aja seti Givernau Mas Biaji harus kaki Rossi Lorenzo stoner tapi itu tadi si stoner malah keras ya jadi meskipun tadi kita keras tak kayak tadi kayaknya bukan setelah kita karena emang tadi posisinya itu sempit banget tapi si stoner malah maksa banget kita udah bener diri senangnya si AI tapi nggak tahu kenapa si stoner maksa banget sehingga dia akhirnya harus merawat yang keras dan tidak keras ke overtaking seti Givernau dan masih belum bisa oke ini dia asal rasi sama overtaking seti Givernau dari sisi kiri langsung ke karen mampukah mengejar Rossi disini masih belum bisa key focus key fighting dengan kondisi banyak masih awet pasti bisa kita mengalahkan seti Givernau atau Honda satelit untuk posisi keempat dan Max Biaji dengan Yamaha 2003 mampukah kita kalahkan disini kayaknya bisa sih selagi kita kita masih bisa untuk berusaha dan tanpa patah semangat kayak sekarang nih ini dia seti Givernau kita overtaking depannya di sektor ketiga ini dia ada peluang kita break di sini kita overtaking seti Givernau dan uuuh hampir aja nabrak kita overtaking disini masih ujar kita overtaking si seti Givernau di call through di depan di entry counter di depan kita overtaking dari sikiri dan akhirnya melibatkan overtaking bagus sekali Rossi mengovertaking seti Givernau satu posisi keempat tinggal Max Biaji serta dia Jorokato yang harus kita kalahkan dua posisi itu demi posisi kedua untuk mengejar Lorenzo juga yang sekarang si Lorenzo udah nggak kelihatan jauh banget gokil nggak tuh Lorenzo baru aja dua lap si Lorenzo ngeliat si sonor kres tapi sekarang Lorenzo yang mengejar si sonor yang dimana si Lorenzo kenceng banget beda sama kita beda sama pembalap yang ada di posisi kedua hingga posisi paling terakhir ini dia kali ini tempatnya di lab kelima dan tinggal tiga lab lagi masih lama kita overtaking Mas Biaji untuk lab ini semuanya 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 mengejar kita terfokus disini mengejar si Mas Biaji karena disini otomatis kan si Mas Biaji kurang bagus lah ya soalnya dia kan pakai Yamaha di tahun 2023 kita overtaking dan sekarang Mabukah Rossi mengejar dan sangat tipis sekali ini dia kita overtaking lagi tempatnya di depan di tinggungan kelima kita pakai Lampowi Mas Biaji dan masih belum bisa jadi kita kalau mengejar seharusnya tuh kayak enggak ada hal yang bisa sih maksudnya kita nggak bisa atau overtaking ya seharusnya kecuali di interconor ini dia lewat lagi Mas Biaji saat kita overtaking nantinya di tinggungan ke-6 yang ada di depan dan ini dia mengejar kembali Mas Biaji kita bakalan breaking kita overtaking dari sisi giri kita block pas langsung dan akhirnya Valet terseberhasil mengalahkan Mas Biaji di posisi ketiga tinggal dari Jaro Kato demi posisi kedua dan Mas Biaji udah mengejar kita blocking langsung dari sisi giri hati-hati dan di Koksku lab kelima sektor ketiga dan Jaro Kato masih menjadi pimpinan kita sementara waktu di posisi kedua kibok-kibok mas Biaji makin mengejauh di belakang semakin jelas bahwa si Rossi makin bisa untuk mengejar Dajaro Kato demi posisi pertama ini dia masih mengejar di final sektor di final corner Dajaro Kato ini dia ini dia ini dia sesuatu itu bisa tinggal dengan sangat jauh banget cuy jadi kemungkinan si Lorenzo hari ini nggak bisa kita kalahin besok kita coba lagi ngalahin Lorenzo serta pokoknya ini file yang udah ada di posisi pertama ini dia mencari kita post-tankin dari sekarang Mas Biaji di Jaro Kato masih nge-block ngaju kita dia cukup bagus nih cuy dia lumayan bagus untuk nge-blocking atau mid-defense serangan yang bertubi-tubi dari file yang terlalu sih lihat nih ini aja dia atrasi di entry corner kita nggak bisa dikesejala sama si Dajaro Kato kecuali di team 1 yang ada di depan ini dia light breaking ini gokil sih ini si Dajaro Kato bener-bener kuat banget defense-nya ini nggak tau kenapa kelas legend kita nggak bisa nembak siapa yang bakal menjadi juara sebelum dia berada di posisi pertama kayak kemarin si Stoner dia bener-bener kecam banget tapi di spam juga kayaknya para rival itu nggak terlalu sekuat di sini ini dia kita post-tankin Dajaro Kato di call school mampu karusnya mengejar dan sangat cari sekali ini dia makin rapat ke post-tankin segeri masih mengejar masih bisa ada peluang disini teman-teman jadi final sector saatnya mengejar dan tinggal dua lap lagi di depan yang bisa kita manfaatkan agar semangatkan Dajaro Kato demi posisi kedua ini dia menuju final corner teman-teman di lap nama akhir kita heartbreaking form Valentino Rozi dan kali ini di aslerasi mampu karusnya mengejar sepertinya bisa ada peluang ini dia menuju lap ketujuh di overtaking kita sepertinya overtaking dari sekarang kita mengejar dari Dajaro Kato kita overtaking dan segera akhirnya yes masih bisa kembali berduel side by side kembali di entry corner kali ini si Dajaro Kato menabrak kita luar biasa sangat betul sekali ternyata Dajaro Kato sama kayak tadi si Cassie Stoner kali ini saya bertahan dari Dajaro Kato kita bertahan-tahan aja semoga just si Dajaro Kato lagi-lagi ternyata si Dajaro Kato meng-overtaking Valentino Rozi kita bertahan kembali berduel dengan Valentino Rozi Dajaro Kato luar biasa pertahan antara dua pembalap dari negara berbeda yaitu Jepang serta Italia siapakah yang bakal menjadi pembalap dari sini apakah Dajaro Kato atau mungkin Valentino Rozi yang sangat-sangat tampil superior di MotoGP Laguna Seca di Amerikas Grand Prix ini dia set ke-2-1-1-1-1-3 saatnya bertahan serangan Dajaro Kato kayaknya sih bisa kita mengejar si Lorenzo wah gak mungkin mustahil banget jauh banget gak tuh itu di depan di map udah gak ada lagi si Lorenzo jadi fixer ini kita bawa kebatasan aja dari serangan Dajaro Kato dan bisa menang untuk mengisi posisi ke-2 oke ini dia di cox-through dan lagi-lagi ada overtaking dari Dajaro Kato dia berani banget mau overtaking dengan sangat-sangat wah gokil banget Dajaro Kato emang wah langsung ngejauh lagi bayangin cuy kita baru aja di overtaking dan dia langsung ngejauh tapi kita gak boleh ih Lorenzo crash waduh kok ini mendadak banget jangan-jangan selalu ngejauh nah berapa membatas nih oke ini dia final corner sepertinya OK kita akhirnya bisa mengisi posisi ke-2 tinggal 1 lap lagi dan tinggal 1 lap lagi yang harus bisa kita kalahkan Dajaro Kato disini oke final lap Dajaro Kato pasifannya terus si siapa yang menang kita berpikir Dajaro Kato dari si kanan dan kali ini nampaknya si Dajaro Kato menemukan nampaknya si Dajaro Kato menemukan yang gak mau ngalah dan dia crash saya sekali Dajaro Kato dia harus crash gara-gara menginjak crap yang sangat licin disini sepertinya 2 rival kita stunner juga Dajaro Kato crash dengan cara yang sama yaitu dengan meluatih crap yang sangat si cindilah guna Zeka wih stunner di belakang gokil hati-hati ini gimana ceritanya si Casey Stoner tiba-tiba dia ada di posisi ke-2 dia kenceng banget disini cuy bayangin aja pantasan aja si Casey Stoner yang udah crash tadi dia bisa mengejatuh mendekati kita di posisi kedua kali ini ini bahaya banget tiba-tiba segeri kita blokin langsung Casey Stoner di sektor ketiga dan akhirnya Rossi kembali bertahan disini oke menuju cross crew kalau udah ngerti yang cross crew kita bisa bertahan dan bisa menang disini ini dia beberapa rintangan terakhir dan mampukah Rossi buatan serangan Casey Stoner di belakang dan tinggal satu kesempatan lagi di final sektor dan ini dia Valentino Rossi dan Yamaha gaulah USS bertahan serangan Casey Stoner di belakang dengan Honda Repsol yang sangat-sangat dia idamkan di tahun 2011-2012 ini dia menuju tinggungan terakhir dan saatnya Valentino Rossi berjaya kita blokin disini kita blokin disini hati-hati-hati bertahan langsung dari serangan Casey Stoner di belakang akhirnya Casey Stoner bisa kita kalah-akhirnya si Valentino Rossi berhasil menang di MotoGP Laguna Zeka tepatnya di musim kali ini luar biasa Rossi bertahan sekali melawan tiga rival yang sangat legendaris di masanya itu Dejerokato Horki Lorenzo serta Casey Stoner yang sempat crash tadi dan dia bisa kembali mengejar untuk posisi kedua itu dia tadi crash di cross crew dan dia bisa ngejar kita cuy bayangin aja gimana hebatnya si Casey Stoner di kelas-kelasik atau legend MotoGP 20 tapi ini gue sendiri kurang puasa aja menang disini soalnya tadi si Stoner dia crash dan kita menang dengan cukup mudah apalagi si Lorenzo juga dia crash mendadak ketika udah mimpin balapan tinggal satu kali lagi jadi mungkin besok kita bakal coba lagi untuk balapan kira-kira Stoner bakal kuat lagi atau malah pembelian yang lain jadi bakal coba aja nanti di next video entah itu karir baru atau resendim lagi yang pasti besok kita bakal coba lagi untuk upload dengan sering mungkin sebelum gue sendiri mau bakal turnnya yaitu Sulawesi jadi oke semua kalau gitu selamat menikmati video kali ini dan kita bakal ketemu lagi depannya nanti di next video kalau gitu terima kasih nonton dan oke bye ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih